Intro Tertusuk duka dan kesedihan mendalam Itulah yang kini seolah menyelimuti Ariel dan keluarganya Pasca tiga hari sepeninggal almarhum Nazmul Irfan ayah Ariel berpulang ke Rahmatullah Ya setelah Ariel menunjukkan sisi humanisnya sebagai anak ben Yang bisa juga menangis merangkul alia putrinya di pemakaman sang ayah Kemarin kediaman Ariel di kawasan Antapani, Bandung, Jawa Barat Terlihat kusyuk mengurai kesibukan menggalang doa bagi almarhum Nazmul Irfan Diiringi tahlil hingga bacaan ayat suci yasin yang dikemandangkan para jemaah pengajian yang sengaja diundang Keluarga Ariel tampak masih menyiratkan semburat duka seperti ini Ini sesuai mana almarhum ini malam ketiga Mereka istilahnya almarhum minta didoakan selama tiga malam berturut Jadi ini yang terakhir untuk mampu tahlilannya Bukan tahlilan, tausiah Dan berdoa, minta didoakan selama tiga malam berturut-turut Itu sebelum beliau mungkin sudah punya kirasat sebelumnya Mengirim doa buat beliau Semoga beliau tenang di alam sana karena amanahnya telah terlaksana Ya, jelang kepergiannya ayah Ariel kabarnya banyak menebar firasa Tidak hanya mengutas pesan agar menggelar acara tahlilan mengirim doa untuknya selama tiga hari berturut-turut Masih jelas tergurat di dalam ingatan publik Betapa almarhum Razmul Irfan pun kerap mengurai keinginan untuk pulang ketika masih dirawat di rumah sakit Hanya saja tak banyak yang tahu bahwa keinginan pulang yang sempat disampaikan kepada Ariel tersebut Konan adalah sebuah isyarat untuk berpulang kepada sang ilahi Beliau cuma ingin pulang saja Seminggu yang lalu Seminggu yang lalu Di rumah sakit Papa saya memang komplikasi Jadi ada penyakitnya ada jantung Ada ginjal Ada gula juga Jadi banyak memang Sosok ayah buat saya Ya Mungkin kebanyakan kayak orang-orang lain nih Contoh yang Yang banyak ngajarin Sesuatu sama kita Segala hal yang berguna Terakhir Jumat yang lalu Saya sempat nengokin juga ke rumah sakit Waktu itu sudah keluar dari ICU Sangat sedih banget Karena kita kenal sudah puluhan tahun Sudah seperti keluarga juga Jadi Ya sangat sedih Ironisnya Konan bukan hanya menebar firasat dan pesan jelang akhir hayatnya Tapi almarhum ayah Ariel juga menyimpan cita-cita yang belum terwujud Hingga mengembuskan nafas terakhir Ya Bukan hanya pesan untuk mengirim doa selama 3 hari 3 malam secara berturut-turut Almarhum Nazmul Irfan juga sempat mengutas keinginan agar Ariel bisa bahagia bersatu dengan Sofia Muller Tapi hingga sang ayah meninggal Ariel tak kunjung meresmikan hubungannya dengan Sofia dan menikah Memenuhi impian sang ayah Ya setelah dia menjadi mualam itu ya Saya juga merasa Ada rasa gimana ya Karena Seolah-olah Penghalang itu udah gak ada gitu Seriusnya memang sudah Sudah kelihatan Mudah-mudahan Seperti kita kan mereka seberasa Sama gagal Ya mungkin ya sebagai orang tua ya kita mengharapkan mereka itu bisa ala otoh Karena ini mereka bisa bahagia Itu aja Alhamdulillah Bapak itu orangnya gak banyak permintaan dan Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, itu gak ada Jadi Saya rasa semuanya Sudah tersampaikan Sudah Sesuai dengan keinginannya Seperti anaknya tubuh besar Mempunyai keluarga Punya anak Ya kan Ya kan Sampai Sampai detik ini pun Beliau pun mungkin gak akan sangat bangga Dengan anak-anak dan cucu-cucunya Tapi mengejutkan Jika pada pemakaman sang almarhum ayah Ariel menjadi yang terdepan dalam setiap proses pemakaman Namun pada acara tahlilan di rumahnya pada hari Jumat kemarin Ariel justru sama sekali tak terlihat menyisakan sebuah pemandangan ganjil Pasalnya Sofia Muller sang calon menantu yang sempat diidam-idamkan almarhum ayahnya pun Juga tak nampak hadir di tengah para jemaah pengajian Ada apa gerangan? Setelah meninggalkan keluarganya pasca pemakaman demi aksi panggung di kota Malang, Jawa Timur Mungkinkah lagi-lagi Ariel kembali diguncang kesibukan show sehingga tak bisa menghadiri acara tahlil terakhir Sesuai amanah terakhir almarhum Atau mungkinkah Ariel masih bersedih dan begitu terpukul dengan kepergian almarhum ayahnya Hingga mengurung diri dalam kamarnya Kalau sedih ya sudah pasti sedih Cuman dalam arti kata ya kita harus balik lagi Kita, ayah saya, saya, siapapun kita itu kemanusia Manusia, bukan manusia pemiliknya Tapi yang di atas pemiliknya Ketika pemilik aslinya yang berhendak untuk meminta supaya untuk pulang Tidak ada satu orang pun yang bisa menahan Yang pertama, lain halnya dengan Melly Guslo yang membawa kedua buah hatinya Benarkah kedua buah hati Melly ingin mengikuti jejak kedua orang tuanya menjadi musisi? Seperti apa keseluan keluarga kecil ini dibalik panggung? Simaknya di Hot Shot Sustat lagi